Ini guys, sawitnya sudah mulai panen. Terima kasih telah menonton! Semoga sahabat dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan bersama keluarga tercintanya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial dan sekaligus menunjukkan hasil bodi daya sawit saya. Usianya kurang lebih sekitar 2 bulan setengah yang sudah kita semai di polybag. Seperti ini. Kita kemarin menggunakan bibit jabutan liar yang kita cari di lapangan perkebunan sawit. Dan saya sendiri yang turun lapangan mencari bibit. Ini ya, sahabat. Dan kita menggunakan bibit jabutan seperti ini karena kita sedikit menghemat biaya. Jika kita sama dan teliti untuk memilih bibit seperti ini, ya saya yakin kualitas sebuahnya tetap unggul ya sahabat. Asal kita tergantung dari perawatannya cukup. Dan kita menggunakan bibit jabutan buat para sahabat yang ingin melakukan cara bodi daya sawit menggunakan bibit jabutan seperti ini. Kita wajib harus menggunakan dari kontosan kontosannya atau usianya yang layak kita ambil cabutan yang seperti ini. Usianya kurang lebih sekitar 10 tahun ke atas ya sahabat. Biar dia bagus dan kualitas sebuahnya tidak berubah. Semoga apa yang saya bagi di sini semoga berinspirasi bagi sahabat yang pencinta berbagai jenis tanaman. Khususnya yang ingin berbudi daya sawit secara mandiri menggunakan bibit jabutan liar atau kontosan seperti ini ya sahabat. Dan kita menghemat biaya secara seperti ini. Ini kemarin bibitnya kurang lebih yang kita semai sekitar 300an batang. Seperti ini ya sahabat seperti ini. Dan ini kemarin sudah kita kasih pupuk kita rangsang sedikit kita sesuaikan dengan usianya ya sahabat. Jadi hasilnya seperti ini. Ini jenis sawit marihat asal Malaysia ya sahabat. Kemarin saya mencari dengan kawan saya dan kawan saya pakar ahli bagian pembibitan sawit. Jadi dia sudah tahu yang mana jenis sawit yang banyak buah dan sawit yang kurang buah. Seperti ini ya sahabat. Jika sahabat ingin melakukan cara yang seperti ini. Melakukan budi daya sawit cabutan liar seperti ini. Saya yakin jika sahabat ingin lebih teliti melihatnya. Dan cara membedakannya dari segi batang seperti ini atau pelapah seperti ini. Sahabat bisa paham dan mengerti. Dan sahabat pun bisa lebih puas dengan hasilnya nanti ya sahabat. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Seperti ini. Kita bisa saja membedakan dari segi batang atau dari segi pelapah yang seperti ini ya sahabat. Jika dia mempunyai banyak buah dia mempunyai pelapah yang seperti ini ya sahabat. Pelapahnya sudah seperti ini. Ini berarti dia bisa untuk berbuah banyak asal perawatannya cukup. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Dan ini sawitnya. Sudah kita semai di polybag ya sahabat. Hasilnya sudah seperti ini. Dan nantinya kita akan melihat hasil yang kedepannya. Semoga sesuai yang kita harapkan. Agar kita lebih puas dengan hasilnya nantinya ya sahabat. Seperti ini. Bila sahabat ingin melakukan atau berbudidaya. Sawit cabutan seperti ini. Saya yakin sahabat bisa. Dan sahabat sedikit menghemat biaya. Jika kita bisa untuk membedakan bibit ini. Ini hasilnya masih sama seperti unggul. Yang seperti kita beli bibitnya ya sahabat. Jadi kita secara mandiri untuk melakukan pembibitan yang seperti ini. Kita menghemat biaya. Seperti ini. Jika sahabat untuk mengandalkan uang sahabat. Harga bibit sekarang sangat cukup tinggi. Dikalikan sekian-sekian. Ya cukup besar. Karena kita pribadi jika menggunakan atau membeli bibit. Kemungkinan uang kita terbatas. Jadi kita harus berani untuk melakukan atau mengambil keputusan yang seperti ini. Asal kita yakin dan ingin lebih tahu. Jika kita menggunakan bibit cabutan atau kontosan seperti ini. Ingat ya sahabat. Dia harus usia yang layak kita ambil dari kontosannya. Atau bibitnya yang kurang lebih usianya 10 tahun ke atas. Maka bibitnya benar-benar sudah bagus ya sahabat. Jadi buahnya tidak bisa berubah dan masih tetap. Sama seperti pohonnya yang sesudahnya ya sahabat. Seperti ini. Jika sahabat ingin melakukan cara yang seperti ini. Cara ini sangat simpel dan mudah atau lebih praktis menghemat biaya. Kita tinggal kita hanya untuk merawat dan mempersiapkan pupuk dan lahannya ya sahabat. Seperti ini. Ini kemarin jenis marihat. Kualitas buah sudah bagus. Seperti yang sahabat lihat di video yang pemula tadi. awal video tadi. Itu dari segi buahnya ya sahabat. Seperti itu. Semoga hasilnya nantinya sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti yang tadinya ya sahabat. Seperti ini. Bibitnya sudah bagus seperti ini ya sahabat. Seperti ini. Ini sudah kita soltir kemarin. Jadi kita tidak ragu lagi untuk menanamnya di bulan yang berikutnya. Usianya kurang lebih nanti kita bisa menanamnya kurang lebih 7 bulan atau sekitar 1 tahunan. Baru bisa kita tanam di lokasinya ya sahabat. Seperti ini. Seperti ini ya sahabat. Kita menggunakan polybagnya tidak terlalu besar kemarin. Ukuran. Ukuran polybagnya kurang lebih sekitar. Kita menggunakan yang sekitar 3 kiloan ya sahabat. biar kita lebih mudah untuk membawanya ke lokasi nantinya ya sahabat. Karena lokasinya cukup jauh. dari jangkauan jalan raya. Dan ini hasilnya sahabat. Semoga para sahabat yang ingin melakukan dan secara mandiri untuk melakukan pembibitan cara seperti ini. Sahabat bisa kita lebih tahu dan lebih mengerti kita sama-sama belajar disini dan kita menghemat biaya cara berbudidaya sawit kita secara mandiri ya sahabat. kita sedikit menghemat biaya kita ya sahabat. video ini saya akhiri disini dulu ya sahabat. di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi di next video yang berikutnya yang lebih jelas dan semoga kita bisa melihat video dan sama-sama menyaksikan videonya dari seperti ini sampai ke hasilnya nanti semoga channel ini berkembang agar kita lebih jelas untuk dari hasil ke depannya nanti dari pemula sampai keberhasilannya nanti ya sahabat. seperti ini oke akhir kata kita akhiri disini dulu kita berjumpa lagi di video berikutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati